Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana guys kabarnya Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat Bahagia dan sejahtera Bagi teman-teman yang sedang mengalami musibah Sedang diberi cobaan Ujian oleh Allah SWT Mudah-mudahan teman-teman semua Diberi kesabaran dan diangkat ujiannya itu Dan kemudian teman-teman akan menjadi Pribadi yang lebih sabar Lebih bahagia Lebih soleh Dan lebih baik lagi Oke di video kali ini Aku ingin berbagi ya tentang Mobil karimun ya guys Hari ini aku tadi pasang Apa kaca film yang depan ya Karena memang Kalau pas panas banget itu Kurang gak enak sih di mata Terus di dalam juga panas Aku pasang Apa itu Kaca film Nah ini setelah pasang itu Aku punya ide Wah ini gimana Ini gimana kalau aku review aja Mobil karimun ku itu udah Apain aja Nah Nanti bagi teman-teman yang tertarik Apa teman-teman punya mobil yang sama dengan aku Silahkan ikuti video ini sampai Akhir dan Siapa tahu nanti bermanfaat bagi kalian Oke guys Nah ini guys Nah ini setelah dipasang kaca film ya bagian depan itu Lebih terduh guys Lebih sejuk Nah ini nanti pengaruh juga di AC ya guys Di AC nanti gak terlalu kerja keras ya Untuk meninginkan ruangan Karena panas yang dari depan itu sudah diredam oleh kaca film ini Aku ini kaca filmnya pakai yang 40% Yang 3M ya Terus yang kalau yang samping-samping ini 60% Ini nanti ke depannya mau tak Tak ini apa Tak tambahin lagi juga ini Yang samping kemudian belakang Samping ke kanan juga ini Ini 60% Terang ya guys Nah ini 60% ini guys Nanti ke depannya ini tak Tak Tambahin Nanti tak tambahin sekitar 40%an lah Kaca film ini kan juga Manfaatnya Pasangan kaca film itu ya guys Itu kan ini apa Panasnya jadi teredam Terus kemudian AC jadi gak terlalu kerja keras Untuk meninginkan Sehingga Efisiensi BBM pun juga akan Maksimal Makanya Apa itu Semakin bagus ininya Lapisannya ini Berarti semakin Semakin Mahal Biasanya kayak gitu Kalau kayak misalnya Kaca film yang Bermerek ya Seperti Vigul dan lain-lain Itu kan Mahal ya guys Tapi kalau misalnya Karimun pakai Vigul ya Gak lucu Kita pakai 3M aja Ya kebetulan Yang divariasi itu Dia sedianya 3M Lebih hemat Dan Ya mungkin Gak terlalu Bagus lah Perdamannya Tapi cukup Cukup membuat Mata kita menjadi sejuk Terus Panas yang masuk Itu juga gak terlalu Banyak ya Jadi Lebih Ena lah Lebih nyaman Di dalam Terus Kalau malam ya Kalau malam itu Memang Kalau bagian depan itu Kan maksimal 40% Jangan terlalu gelap Karena nanti Imbasnya ke Pandangan mata kita Ya Kalau malam Terus Kalau kena sinar Mata Sinar dari depan Itu Kalau kaca film kita Bagus Itu Cahayanya itu Bisa mengumpul Gak menyebar Guys Jadi Di mata itu Lebih sejuk Apalagi Kayak Aku ini guys Ini kan Pakai kaca mata Ini udah Kalau kena sinar Kaca depan itu Menyebar gitu Udah Wah Pusing guys Nah makanya Ini tak Tak tambahin Kaca film yang depan Ini Biar Lebih Sejuk Lebih Di mata itu Lebih Relak Apalagi Kalau pas cuaca Panas itu Sangat Sangat Membantu Terus Mobil karimun Ini Aku udah Pakai Hampir Berapa Kita lihat Dulu Hampir 7000 Kilometer Jadi Sejak Aku Beli Sejak Aku Beli Kilometernya 35.000 Sekarang Sudah 42.000 Dan 7.000 Kilometer Sudah lumayan Kemarin Tak Bawa naik Juga ke Tawang Mangung Ternyata Mobil kecil Mungil ini Tenaganya Lumayan Guys Dan Kalau dibandingkan Mobilku yang Lama ya Yang Huling ya Yang Convero itu Tarikan Tanjaannya Lebih Enak ini Ya mungkin Karena Beban 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 Mobilnya Juga Tidak Seberat Convero Kalau Convero itu Memang Platnya Tebel Jadi Mungkin Bebannya Lebih Berat Kalau Ini Ringan Mobilnya Ringan Penumpangnya Sama Jumlahnya Mungkin Sekitar 5 Yang Satu Anak Kecil Yang Dua Dewasa Yang Dua Anak Besar SD SMA Itu Tanjakan Tawang Mangu Itu Yang Arah Wonder Park Yang Dari Kalau Ke Kanan Itu Nanti Ke Sate Lawu Itu Yang Lurus Itu Kan Ada Tanjakan Yang Terjal Itu Gigi Dua Masih Tenang Tenang Saja Tapi AC Mati Guys Jadi Kalau Tanjakan Itu Gak Usah Ambil Pusing Untuk Segala Medan AC Harus Dimatikan Persiapan Gigi Tiga Gigi Tiga Gak Mampu Gigi Dua Gigi Dua Gigi Satu Dan Ini Tak Pakai Di Tawang Mangu Ini Alhamdulillah Kalau Mobil Gak Berhenti Sama Sekali Ditanjakan Itu Gigi Dua Itu Udah Masih Naik Dan Aku Cukup Heran Juga Luar Biasa Mobil Kecil Mungil Power Nya Lumayan Padahal Kalau Kita Lihat Ininya Daya Mesin Itu Cuman 67 Hp Tapi Ternyata Responsive Karena Bodinya Ringan Jadi Pengaruh Juga Bodinya Ringan Terus Bannya Juga Tidak Terlalu Lebar Ada Manfaatnya Juga Jadi Dia Ini Agak Ditanjakan Agak Power Ngisi Karena Pengalaman Aku Dulu Waktu Pake Convero Itu Tanjaan Gunung Gidul Tidak Terlalu Tajem Pakenya Gigi Satu Terus Convero Yang Standar Belum Di Remap Tapi Pake Ini Di Tawang Mangu Gigi Dua Masih Ringan Tadi Itu Terus BBM Luar Biasa Hemat Pol Ini Isi 100 Ribu Kemarin 100 Ribu Itu Bisa PP Jogja Jogja Tawang Mangu Tawang Mangu Jogja Itu Masih Sisa Masih Bisa Untuk Nganter Anak Masih Masih Kemana Masih Jadi Memang Ini Ritnya Luar Biasa Pol Ritnya Pol Bagi Kalian Yang Tak Karimun Mungkin Bisa Nabung Lebih Banyak Guys Apa Kamu Tidak Habis Di BBM Terus Apa Ya Biasa Service Juga Semurah Kalau Misalnya Ini Service Di Bengkel Resmi Dulu Kan Pernah Aku Review Service Di Bengkel Resmi Kemudian Ganti Laker General Checkup Dan Lain-lain Cuman Habis 1.300.000 Kalau Service Routine Paling Ganti Oli Dan Lain Kemarin Aku Ganti Oli Tapi Ganti Oli Ganti Oli Sama Service Service Dikit Habis Berapa Kemarin 300 Guys Sama Temen Sendiri Jadi Sudah Ngerti Sudah Biasa Nangani Mobil Model Kayak Gini Jadi Irit Jadi Kalau Kalian Tidak Punya Dana Misalnya Terbatas Service Di Bengkel Yang Kalian Percaya Tidak Harus Di Bengkel Resmi Terutama Untuk Mobil Yang Sudah Mobil Second 3 Tahun 4 Tahun Itu Lebih Irit Karena Apa Ya Karena Kalau Temen Itu Kan Sudah Tahu Yang Ini Tidak Perlu Diganti Paling Ganti Oli Sama Selesai Terus Apalagi Karimun Ini Jok Sudah Ganti MBTEC Ini Tak Ganti MBTEC Dan Kemarin Habis 2 Juta Belakang Jok Ganti MBTEC Ini Manfaatnya Lumayan Ganti Jok Kayak Gini Lumayan Di Kulit Enak Tempat Duduk Enak Enggak 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 Sunggu Lah Adem Nempel Ini MBTEC Ini Kemarin Perbaik Pasangnya Di Jalan Bantul Pacar Jok Pacar Ya Walaupun LCGC Tapi Joknya Kayak Gini Lumayan Guys Di Kulit Lebih Enak Tidak Tunjukin Kilometernya Ini Sudah 42.200 Kilometernya Kemarin Aku beli Itu 35.000 Bensin Masih 3 strip Aman Guys Kalau Tinggal Satu strip Baru Di Isi Paling Isi 100.000 Cukup Bisa Sampai 200.000 Satu Satu Liternya Bisa 15.000 Sampai 17.000 Jadi Termasuk Iret Jadi Ini Apalagi Ya Untuk Karimun Karimun Wagon Air Itu Sekarang Sudah Tidak Diproduksi Mungkin Nanti Harga Bekasnya Lumayan Stabil Biasanya Kalau Sudah Tidak Diproduksi Itu Banyak Dicari Karena Karimun Ini Mobil Serba Guna Praktis Untuk Antar Jemput Anak Untuk Muter Parkir Gampang Lempit Gampang Ketemu Di Jalanan Yang Sempit Dan Mepet Sidi Gampang Terus Lebih Praktis Jadi Ini Mobil Yang Simple Terus Stabil Jadi Mobil Karimun Ini Walaupun Lihatan Kecil Itu Kalau Di Kendarai Itu Stabil Mungkin Bagi teman-teman Yang belum pernah Pegang Karimun Itu Tidak Percaya Nanti Buktikan Aja Dicoba Nanti Bisa Dibandingkan Dengan Mobil Stabil Stabil Terus Cuman Jangan Kenceng Kenceng Karena Ini Stabil Karena Bodinya Agak Berat Dikit Tapi Karena Dia Tinggi Tinggi Dan Agak Tidak Melebar Gitu Kalau Kena Angin Mentium Jadi Hati-hati Teman-teman Yang Bapak Karimun Jangan Kenceng Karena Kondisi Kayak Gini Kita Sabar 80 90 Itu Wah Ngeri 90 90 100 Ngeri Karena Kena Angin Tiupan Angin Itu Wih Murus Medeni Safety First Apapun Mobil Kalau Kamu Naiknya Gerusa Gerusu Gaspol Gaspol Terus Ya Kurang Bagus Lebih Baik Kita Yang Penting Hati-hati Gak Usah Buru-buru Gak Usah Terlalu Ngejar Kecepatan Berapa Kecuali Kalau Kamu Di Sirkuit Gak Masalah Kamu Kecepatan Karena Kalau Kita Di Jalan Kita Bertanggung Jawab Terhadap Keselamatan Kita Dan Keluarga Yang Ada Di Mobil Dan Juga Keselamatan Orang Yang Di Luar Jadi Kita Harus Hati-hati Setiap Mengendarai Mobil Kita Berdoa Dulu Kalau Yang Muslim Berdoa Bismillahir Kota Ilabilah Subhanal Ladi Sakharolana Hadha Wa makuna Lahu Mukrin Wa inna Ilarob Inna Lam Mungkolibun Itu Doa Luar Biasa Itu Guys Jadi Kita Nanti Akan Diberikan Keselamatan Diberikan Pelindungan Oleh Allah Selama Perjalanan Jadi Ya Safety Nanti Tunggulah Ini Kemarin Sudah Ke Tawang Mangu Nanti Berikutnya Mungkin Mau Nyoba Ke Dieng Saya Lihat Banyak Teman Teman Yang Pakai Mobil Karimun Ke Dieng Dan Ternyata Kuat Nanti Sambil Bikin Bikin Video Untuk Youtube Biar Semangat Pikniknya Kalau Bikin Video Semangat Kalau Bikin Video Semangat Karena Apa Ya Semacam Tantangan Kita Ada Dokumentasi Dan Oke Itu Dulu Share Pagi Ini Mudah Bagi Teman Teman Yang Sama Sama Memiliki Mobil Karimun Atau Yang Berminat Membeli Mobil Karimun Bisa Menjadikan Bahan Pertimbangan Dan Merasakan Bagaimana Enaknya Pakai Mobil Karimun Ini Di Video Berikutnya Nanti Akan Aku Share Tentang Mobil Yang Oke Ada Kurang Yang Lebih Nyaman Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Sehat Selalu